Kamu pasti pernah lihat poster film dokumentaris ini atau buku ini dan atau mungkin kamu pernah dengar tentang The Love Traction dari sosmed ataupun orang-orang terdekat Anda. Zaman dulu The Love Traction ini adalah sebuah rahasia yang dipakai oleh orang-orang terkenal dan orang-orang sukses. Seperti Andrew Carnegie, Albert Einstein, Oprah Winfrey, Lady Gaga, and Jim Carrey. Mereka sukses karena mengaplikasikan rahasia ini dalam kehidupan dan karir mereka dan hari ini Anda akan mempelajari rahasia tersebut. So, stay tune! Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Saya Kristi dan hari ini kita akan bahas mengenai The Love Traction atau rahasia yang digunakan oleh orang-orang sukses dan terkenal. Jadi, The Love Traction dalam bahasa Indonesia adalah hukum ketertarikan atau hukum tarik menarik. The Love Traction adalah filosofi yang menjelaskan bahwa kenyataan yang kita miliki saat ini adalah hasil dari pikiran kita. Saya akan sebut The Love Traction ini dengan singkatan saja ya. Kita bisa gambarkan diri kita ini seperti sebuah magnet yang bisa menarik kenyataan pada kehidupan kita. Menarik hal yang diinginkan ataupun tidak diinginkan. Mulai dari lingkungan hidup, pertemanan, financial, dan lain-lain. Di LOW akan selalu bekerja, mendengarkan pemikiran dan perasaan Anda. Dan Anda tidak bisa turn pause, turn off, atau turn on di LOW ini. Dia selalu bekerja dan mendengarkan apa yang ada di pikiran dan perasaan Anda. Dan setelah semesta mendengarkan pikiran dan perasaan Anda, maka semesta akan mengabulkan atau menarik hal yang sesuai dengan perasaan dan pemikiran Anda. Sekarang saya mau mengajak Anda untuk mengamati lingkungan sekitar Anda. Apa yang saat ini Anda punya? Siapa yang saat ini ada di kehidupan Anda? Apa pekerjaan Anda saat ini? Itu semua adalah hasil manifestasi dari pemikiran dan perasaan Anda selama ini. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, namun saya tidak ingin kejadian dan experience negatif ini datang ke kehidupan saya. Lalu mengapa hal-hal tersebut bisa datang ke kehidupan saya atau eksis di dalam kehidupan saya? Seperti tagihan hutang kredit, teman toksik, atau pekerjaan tidak sesuai dengan impian. Hmm, kenapa bisa begitu? Kalau Anda tersadar akan hal ini, itu artinya bagus sekali. Karena Anda menyadari bahwa ada pemikiran dan perasaan negatif yang sebetulnya tidak Anda inginkan. Tapi tanpa sadar, Anda selalu memikirkan hal tersebut dan menjadi sebuah kenyataan untuk Anda saat ini. Seperti pikiran khawatir, takut, amarah, itu menarik sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita impikan atau yang kita inginkan pada kenyataan kita. Saat Anda sedang mengejar impian Anda, lalu masuk pikiran khawatir, takut, atau mungkin amarah, itu sangat mempengaruhi hasil yang akan Anda dapatkan atau Anda tarik. Jadi, makanya terkadang orang sukses, mereka give up atau membiarkan rasa takut atau khawatir pergi. Jadi kayak mereka, ah I don't care, aku udah nggak peduli lagi dengan rasa takut dan khawatir. Dan mereka melakukan action terhadap mimpi-mimpi mereka. Dan mereka setelah sudah melakukan action, mereka tidak memikirkan rasa khawatir, tapi mereka berserah atau surrender terhadap Tuhan, apa yang akan mereka dapatkan. Dan biasanya hal itu work, let it go. Jadi kalau kalian sudah melakukan action terhadap mimpi kalian tanpa rasa khawatir dan takut, karena kalian surrender, menyerahkan semua impian kalian dan action kalian ke Tuhan, maka saya percaya itu akan berhasil. Itu cara kerja The Love Traction. Jadi, cara kerja The Love Traction sekali lagi, pikiran menjadi sebuah kenyataan. Don't become think. Berfokuslah pada mimpi kalian, lakukan aksi atau action terhadap mimpi kalian, lalu berserah kepada Tuhan. Jadi, jangan sampai ada rasa takut dan khawatir terhadap mimpi kalian, karena itu mempengaruhi apa yang kalian tarik. Jadi, jika Anda melihat atau memikirkan sesuatu terus-menerus, itu akan menjadi sebuah kenyataan untuk Anda di masa depan. Entah beberapa hari kemudian, atau beberapa jam kemudian, atau beberapa tahun kemudian. Yes, semua kalian tarik karena pikiran dan perasaan kalian. The Love Traction sama halnya seperti hukum gravitasi ya. Jika kamu jatuhkan HP ini, dia akan jatuh ke bawah. Nggak mungkin jatuh ke atas, itu hukum gravitasi. Jadi, apapun yang berat akan tertarik ke dasar bumi. Nah, seperti halnya The Love Traction. Apapun yang kamu pikirkan dan apapun yang kamu rasakan ya, mood, good mood, bad mood gitu ya, kenyataan yang akan kamu tarik sesuai dengan perasaan dan pikiran kamu, itu The Love Traction. Lalu, bagaimana cara mengubah kenyataan agar sesuai dengan keinginan kita? Apa yang sebenarnya Anda inginkan dalam kehidupan Anda? Apa yang sebenarnya Anda ingin ubah di kehidupan Anda? Seperti Anda ingin tinggal di luar negeri? Atau Anda ingin memiliki pasangan hidup? Atau Anda ingin memiliki sahabat atau teman baru? Nah, berikan dulu perhatian kepada impian dan keinginan Anda. Fokuslah pada informasi, kegiatan, atau pekerjaan yang sesuai dengan impian dan keinginan kalian. Jikalau suatu waktu Anda memang tidak ingin membagikan waktu atau tenaga Anda untuk misalnya hangout bersama teman, atau menolong orang, atau mungkin beradu algumen, maka dengarkanlah intuisi dan keinginan Anda. Karena jikalau Anda terpaksa mengikuti itu, akan mempengaruhi energi dan pikiran Anda. Kalau energi dan pikiran Anda tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, artinya Anda memasuki pikiran negatif yang dampaknya besar terhadap apa yang Anda tarik ke kehidupan Anda. Kalau katanya Phil Goddard, feeling is the secret. Perasaan kita itu adalah rahasianya. Perasaan kita mempengaruhi apa yang kita tarik ke kehidupan kita. Perasaan kita itu adalah magnetnya. Kebiasaan kita yang tidak enakan atau mudah terbawa suasana akan mengalihkan fokus kita terhadap mimpi dan keinginan kita. Meskipun seringkali kita berpikir, ah hari ini aja nggak apa-apa, ah sejam dua jam nggak masalah. Nah ingat loh, sejam sehari itu tetap adalah waktu yang kalian miliki untuk berfokus pada feeling Anda, untuk berfokus pada mimpi dan impian Anda. Jadi menurut saya kehidupan kita ini atau waktu hidup kita limited, terbatas. Jadi sebisa mungkin Anda enjoy and happy dengan sesuatu yang Anda lakukan atau yang Anda sedang experience. Kalau memang sesuatu itu tidak membuat Anda nyaman, bilang tidak. Karena itu adalah kehidupan Anda, bukan kehidupan orang lain. So, protect yourself and your energy ya guys. Kalau Anda menerima sumpah serapah, cacimaki, atau bentakan, apapun itu kalimat negatif yang dilontarkan untuk Anda, jangan telan mentah-mentah. Karena sebetulnya cacimaki, sumpah serapah tidak ada sangkut palutnya dengan Anda. Yang bermasalah saat ini adalah orang tersebut, bukan Anda. Jadi jangan pernah serap, cacimaki, atau emosi, energi negatif mereka ke kita. Dan jikalaupun Anda merasa tersindir, yang tersindir bukan Anda sebetulnya. Yang tersindir adalah ego Anda. Karena sebetulnya Anda itu tidak pernah negatif, Anda itu positif. Hanya lingkunganlah yang membuat Anda menjadi negatif. Nah, jikalau Anda sadar bahwa Anda terjebak di energi negatif saat bereksperience kejadian negatif ya, misalnya kayak orang adu argumen atau ajak kalian berantem, please langsung switch ke positif. Bagaimana caranya kita switch ke energi positif? Pertama, kalau kalian diajak adu argumen dan kalian nggak siap, please pergi dari situ, jangan beradu argumen. Karena kalau kalian adu argumen, membalas energi negatif, maka menurut saya energi negatif itu malah semakin besar dan mempengaruhi perasaan kalian. Dan jikalau Anda stuck di energi negatif, maka Anda bisa ingat kembali apa yang sebetulnya Anda inginkan. Nah, ini bisa membawa Anda kembali ke energi positif. Anda terfokus pada mimpi Anda, bukan amarah Anda. Jadi, The Love Traction ini mengajarkan kita untuk percaya terhadap semesta, untuk percaya terhadap keinginan dan impian kita. Karena sebetulnya, impian dan keinginan kita itu datangnya dari Tuhan. Karena saya percaya, apapun itu, mau buruk, mau baik, semua datang dari cinta, dari Tuhan. Dan semuanya ada reason, ada maksud. Kalau saya pernah dapat kejadian-kejadian negatif, saya lihat semua kejadian negatif itu membawa saya ke kehidupan saya saat ini yang positif. Dan saya jauh lebih bertumbuh saat saya menerima kejadian-kejadian negatif itu sebagai pembelajaran saya untuk berhati-hati di masa depan, untuk tidak melakukan kejadian-kejadian negatif lagi di masa depan atau di masa sekarang. Jadi sekian guys, jika kalian suka video ini, please klik tombol like dan juga subscribe. And also, please share komentar di bawah, apakah sebenarnya kalian pernah gak sengaja menggunakan The Love Traction and it works? Aku pengen denger semua cerita kalian. Thank you for watching, bye-bye! Bye-bye!